Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Konten kali ini kita kembali mengulas Desa Wisata Sungsang Desa Sungsang sekarang ini semakin populer di Sumatera Selatan Semenjak dijadikan desa wisata Sedikit kilas balik perjuangan menjadikan desa wisata Sungsang Berbagai usaha dilakukan berbagai pihak Mulai dari edukasi masyarakat Sampai berbagai promosi pun digawike Konten kali ini Mang Dayat akan berbincang Sama salah satu toko yang terlibat menjadikan Sungsang sebagai desa wisata Bahkan sampai beliau menciptakan lagu Sungsang Ku Bersih Tapi sebelum kita lanjut tolong disupport dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga video-video Mang Dayat lainnya Wong Palembang ada di Bangku Sare Adi Junjung Berawal dari Mang Dayat penasaran dengan lagu yang berjudul Sungsang Ku Bersih Yang diciptakan oleh Kakando Kito Ali Goik Yang ternyata lagu ini diciptakan sebagai kampanye untuk menjadikan Sungsang ini bersih Dan layak dijadikan desa wisata Pemasalahan kebersihan ternyata awalnya permasalahan yang serius Dan sudah bertahun-tahun di kampanye ke Tapi belum ada perubahan Awalnya kan lembaga ini ada lembaga Kekak ini namanya Yasa Depati Dan juga Yasa Depati ini bergabung di Penabulu Alliance Nah, kan ada beberapa banyak program-program yang pemberdayaan Dan termasuk soal kebersihan lah Lingkungan ya? Lingkungan, soal lingkungan Berjalan, dan ini awal-awalnya kita edukasi anak-anak segala macam Tapi masih mah itulah, masih ngotong Nah, jadi kita berjalan lama ini lah, tahunan ini lah Tahunan berarti di situ, kebersihan itu Kebersihan itu, kebersihan itu Berjalan tahunan, apa-apa Jari-nya riakal Aku ini kan, ecak-ecaknya seniman Nah, cak-ecaknya seniman Nah, cak-ecaknya seniman ini Kita pikir Mungkin bisa masyarakat, khususnya sungsang Dan sembilang, itu di edukasi lewat lagu Nah, edukasi lewat lagu Saat itu belum jadi pariwisata, belum? Belum, belum Belum jadi desa wisata, belum Dari nol Dari nol Akhirnya, buat lagu ini Lucu kan, lucu juga bener Kondisi itu masih kotor nih Termasuk lagi syutingnya? Iya, masih sampai nih Pusat syuting ini sudah mulai berjalan Sudah agak bagus Sudah sekian ini Awalnya mah itu? Akhirnya, kita ngomongan petinggi-petinggi sana ada Pak Jamat, Pak Kadeh, tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, misalkan rakyat di situ Aku sudah mat lagu aja, lagu ini judulnya Sungsang Ku Bersih Lagu ini lagu mana-mana Uang dengarnya bukan di Sungsang baik, bukan Plembang baik, bukan Sumsal baik, bukan Indonesia baik, tapi dunia Karena sudah masuk di sportify Lagunya sportify Di channel Apa Tembang damai, pesan damai, simbur cahaya Di album itu, salah satu masuk, albumnya masuk Nah di album ini ada dua lagu Tapi belum ada video klip itu? Belum Belum ada, baru ada Albumnya? Baru masuk sportify Kirinya belum ada Baru denger suara, woy Tapi kan orang banyak penasaran, woy Bah bener, Pak Teka anak-anak kita deh, lagi tak percaya Bah bener, Pak Sungsang Ku Bersih Nah tapi Alhamdulillah Dalam proses perjalanannya Ya lambat laun Sungsang itu berguyur bersih Dan sekarang sudah ada bank sampah Bank sampah di Sungsang Untuk memicu semangat warga Sungsang Mulai dari muara Sungsang Warga Sungsang sampai ke Sungsang 4 Itu setiap yang nyetor sampah dengan kupon Oh, ngakalinya? Pemicu biar tambah cepat Iya, iya, iya Dan ada door price Nah Door price ini Buang sampah biar ada door price? Iya Alhamdulillah dengan dipacu itu sampai sekarang itu ada Itu Ya kita datang ke Sungsang itu Ya kecuali pasang Iya Nah kalau tidak apa-apa Bajar bawa sampah dari luar Iya Nyaman sudah mata nyingoknya Iya Walaupun kondisinya ini Jadi kita tapi lumah sudah nyingoknya Nah Proses berjalan Bang Dayan Akhirnya Sungsang ini ditetap ke sebagai desa wisata Itu 2 tahun lewat Selalu dijaga Sungsang ku bersih Sungsang ku indah Mari bersama Menjaganya Memang dalam membuat perubahan Ataupun berkembangnya suatu kawasan Kita tidak bisa berjalan instan Butuh pengorbanan yang tidak sedikit Terutama Di kesabaran Untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak Perjuangan kakak desa itu lah berapa lama? Lumayan itu Ya dari awal-awal itu lewat Berapa tahun lah kira-kira? Yang teringat? Sebenarnya hampir Kita masuk situ hampir 8 tahunan masuk ke daerah situ ya Termasuk Semilang segala macam itu Tetapi proses Ya karena foto Jeddah masuk Jeddah masuk Tidak rutin intens Tapi 4 tahun kebelakang 5 tahun kebelakang kita intens Melakukan itu Akhirnya ada ini Ada perubahan Ada perubahan Dan kita selaku Apa Wong Plembang Ngapa Bang gak Aku bang gak Karena Sungsang ditetap ke sebagai Desa wisata Terus kan Sungsang ini kan satu-satunya desa pesisir Iya benar Dusun pesisir Yang ada Desa tua Nah terus Satu-satunya margah Yang ditetap ke oleh Kesultanan Palembang dan Salam Benar benar Di Sungsang ini Nah itu aku bangga jadi Nah jadi Alhamdulillah Walaupun belum berhasil perselian Paling tidak sudah Sudah ada progres Dari ini Jadi memang Ibaratnya pecak berdolong gitu dengan Sungsang Sudah pecak rumah kedua? Iya Karena memang Hubungan antar Kesultanan Plembang dengan Sungsang ini Eratnya dari dulu Erat Karena satu-satunya margah yang dibentuk oleh Jerembangnya dulu Ke Plembang nih Nak lewat situ dulu Lewat Sungsang dulu Pemeriksaan administrasi Bayar 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 cukai Ya cukai nya begitu Ada sama bandar juga Ada sama bandar juga Ya ada sama bandar juga Dan memang lebih jauh Bagus Lebih Dan sudah memanggil Wong-wong datang Nah Untuk lagunya itu kan Video klipnya baru dibuat 2 tahun yang lewat Iya 2 tahun yang lewat Iya Dak Nah Proses pembuatan video klipnya Capa? Nah prosesnya lucu juga Ini kan kawan-kawan kakak dari Jogja ini Jaringan dari Penangbulu juga Mereka datang kesini Manggil Mendengar lagu Ya kita buru-buru Akhirnya Jadilah video klip yang Kakak Dewa tidak nyangkup Yang ini bagus Ini bagus klip ini Akhirnya Dak Nah Ya balik lagi ke Sungsang tadi Dalam waktu dekat Mungkin Mang Dayat bisa promosikan juga Itu akan ada Apa Proyek Bang Sampa Online apa ini Lu kok akan namanya Digital Digital Bang Sampa Digital Nah Ini dalam waktu dekat Itu akan di launching di Sungsang Di Kecamatan Banyasinduwo Nah Kemarin Apa Kakak sudah kontak-kontakan sama Salinan Camat Banyasinduwo Kak kita sebentar lagi Nak launching Bang Sampa Digital Mantap Jadi kita kan Nah Mudah-mudahan juga Dengan channel ini Itu kita bisa promosi ke Bahwa sementara lagi Di Sungsang itu akan Ada di launching Bang Sampa Digital Nah Kakek konsepnya Kakek Kita minta bantu juga Dengan menghitung Mang Dayat Kita detail ke lagi Detail ke lagi Detail ke lagi Menceritanya Mudah-mudahan Mang Dayat ada kesempatan kesana kakek Untuk meliputnya Ya rugi Iya Pempek udang Kemplang udang Kecap udang Aduh kalah Bener Jadi Mang Cebicek Yang kamu makan sari-sari Di pasar Jakabarik Itu banyak dari Sungsang Sungsang Iya Jadi memang Nak makan iwak-iwak laut Itu dari sana Jadi Kalau Sungsang makin berkembang Makin berlimpah Makin murah Iya Pertama itu Dan yang pasti Kita harus bangga Karena kita Sumsul ini Punya juga Yang namanya Daerah Pesisir Nah terus aku Kakak lupa juga Di Sungsang itu Ada pantai Namanya Pantai Caharan Pantai Caharan ini rugi Kalau kita tidak kesana Nah promosi ini Nah belum pernah Nah itu ada namanya Pantai Caharan Nah kakek kita Numpang perahu Kejambatan Kejambatan Promosi ke Pantai Caharan ini Jadi Sumatera Selatan ini Pada dasarnya Banyak tempat wisata Tapi belum di eksploitasi Belum Belum dikenal ke Makanya Bu Goyul Kita kenal Ya makanya Kakak pribadi ya nak Dan Pempat Caharan itu Ucapkan terima kasih Sudah juga Lagu ini Selain channel Kakak Dewi kan Dipromosikan Apa channel Kakak? Aligowi Aligowi channelnya ya Banyak lagu-lagu yang lain Bukan itu Bae Aligowi channelnya Nah Terima kasih dengan Bang Dayat ini Sudah melok Promosikan kebudayaan Yang ada Di Negeri Pelembang ini Nah terima kasih ini ya Sudah jadi tanggung jawab Nah Alhamdulillah Kalau itu Di channel Mang Dayat ini Ini banyak juga Nah aku boleh promosikan juga Channel Mang Dayat ini banyak Selain Kebudayaan Pelembang Juga ada dakwah-dakwah Dari Ustadz Tupik Almano Kalau nak denger Kalau rindu Ustadz Tupik Aduh di channel Mang Dayat Bener Nah Makci Wice Jadi Itulah Inilah Wongnya Yang nyanyi lagu Sung Sangku Bersih Dan juga proses Cak Mano Dibuatnya Lagu itu tadi Jadi bukan Sebenarnya Perjalanan yang panjang juga Panjang-panjang 8 tahun Untuk jadi Sung Sangku Bersih Latar belakangnya Alhamdulillah Sekarang sudah ada progresnya Itulah Obrolan kami Mudah-mudahan Bisa Menjadi motivasi Dan juga menambah Kasana pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Iya Kalau ada salah-salah kato Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sung Sangku Bersih Sung Sangku Indah Mari bersama Mari bersama Menjaganya Sung Sangku Bersih Sung Sangku Indah Mari bersama Menjaganya Sung Sangku Bersih Sung Sangku Indah Mari bersama Menjaganya 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 Kami Fatah Menjaganya Menjaganya Uawak Baik Njaganya Nossa